Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi dengan saya di channel ini Apa kabar kalian? Semoga kalian semua baik-baik saja ya Kali ini saya sedikit bahas tentang akses folder Android di versi Android 11 yang dibatasi Sekarang saya sedang memakai ROM Corvus, ini kebetulan Android 11 ya Jadi sekalian saya buat konten buat bahas tentang folder Android yang dibatasi Ini dia aksesnya ditolak ya Folder data sama OBBnya itu ditolak Disini 80% saya setuju Karena dengan ini bisa mengurangi tindak kecurangan dengan memodifikasi file game dalam arti cheating ya Contoh kasus yang kemarin ramai di PUBG Mobile kemarin Tentang cheat suntik itu yang mudah banget ini dimasukkan filenya ke folder data Mungkin dengan ini tindak kecurangan tentang memodifikasi file data game akan berkurang ya Namun 20% saya kurang setuju Karena buat kalian yang senasib dengan saya Yang minim kuota Yang kalau gamenya update bukannya langsung download Tapi malah nyari temen yang udah update untuk meminta filenya kirim via shareit atau yang lain lah Tenang bro Saya akan kasih solusi kepada kalian tentang cara memindahkan filenya Kebetulan tadi saya sudah mengirim filenya dari temen saya ini via shareit Saya buka filenya ini di folder shareit ya Ini tadi saya sudah minta PUBG Mobile yang update terbarunya Ini aplikasinya ini Lalu file obb sama datanya di file sini Ini file obb yang atas ya Yang zip ini file data Kenapa zip? Karena kalau gak di zip kayak gini Kalian ngirim satu folder full itu akan lama Nah di dalam file ini tuh isinya banyak banget ya Mungkin ribuan Gak cuma di PUBG Mobile Di Mobile Legends, Genshin atau lainnya itu juga sama ya Di folder datanya itu pasti filenya ribuan banyak banget Jadi kalau kalian ngirimnya satu folder tanpa di zip itu memakan waktu yang cukup lama Jadi saya sarankan untuk dibuat zip terlebih dahulu seperti ini Lalu setelah dikirim kalian tinggal ekstrak aja Ekstrak dimana terserah lah Di luar folder ini Kalau saya disini saja biar lebih gampang mencarinya nanti Saya ekstrak dulu Oh iya ini saya gunakan Zarchiver untuk membuat zip sama mengekstrak filenya ya Setelah proses ekstrak selesai Dan inilah foldernya Kita lihat di dalamnya Ini dia filenya Dan biasanya kita ini langsung pindahkan folder ini ke Android data ya Di Android data Namun karena ini aksesnya ditolak Jadi kita tidak bisa memindahkan filenya lewat sini Saya sudah mencoba untuk mencoba pakai file manager lain Ini saya pakai route explorer Saya akan coba juga disini Ini folder datanya Saya pindahkan ke Android data Nah ini gak mau respon ya datanya Karena aksesnya ditolak disini Dan selanjutnya saya juga sudah nyoba pakai file manager bawaan Ini dia file manager bawaannya Saya kembalikan dulu Ini sudah Redmi Note 7 Ini dia foldernya tadi yang sudah di ekstrak Saya akan coba pindahkan ke Android data ya Pindahkan Buka lagi Android Nah disini data sama OBBnya malah gak kebaca ya Jadi gak bisa juga memindahkan pakai file manager bawaan Ini artinya kita tidak bisa sembarangan memasukkan file Dari luar ke dalam folder Android data ataupun OBB ya Kalian tenang aja Saya masih punya 2 cara lagi Untuk memindahkan file game tersebut ke dalam folder Android dan OBB ya Saya akan berbagi pengalaman saya tentang cara memindahkannya kemarin Cara pertama kalian bisa lakukan menggunakan PC atau laptop Namun cara ini kurang efektif ya menurut saya Karena proses pindahnya juga lama Lalu cara kedua Ini cara yang lebih efektif ya menurut saya Saya kemarin pakai cara ini Cara ini yaitu menggunakan file manager dari recovery Ini saya menuju ke recovery nya dulu ya Saya sudah matikan HP nya lalu saya akan menekan tombol power dan volume atas secara bersamaan untuk masuk ke mode recovery Di sini saya memakai custom recovery orang Vogue R11 Karena custom recovery ini cukup gampang digunakan Pertama masuk langsung menuju ke file manager ini Nah ini tadi file yang sudah kita ekstrak Kita pindahkan saja move Lalu cari SD card SD card yang atas ya bukan SD card yang satu ini SD card Lalu pilih Android Lalu data Di sini centang saja Tinggal di swipe Langsung selesai ya Jangan reboot sistem dulu Kembali lagi Kita pindahkan file obb nya Kita cari tadi file obb nya itu masih di folder share it ya Saya buka share it nya Di file Nah ini yang folder ini ya Bukan yang zip Yang folder ini Lalu move Saya akan pindahkan Oh ini masih di data Kembali lagi Ke obb ya Nah masukkan di obb Centang Tinggal di swipe File sudah terpindahkan Lalu kita tinggal reboot sistem saja Selanjutnya kita akan menginstal aplikasi Aplikasinya Saya akan buka Di file manager saja biar gampang Tadi saya ngirimnya via share it ya aplikasinya Jadi saya buka dulu folder share it Di aplikasi Lalu tinggal di install saja aplikasinya ini Lanjutkan install Tunggu saja sampai prosesnya selesai Setelah selesai langsung saja buka aplikasinya Pertama kita kasih izin dulu ya Akses datanya Ijinkan saja Ini sudah berhasil terbaca ya Kalau gagal pasti ada tulisan seperti ini Ini dia gambar sudah saya tampilkan Download valid Apa inilah Seperti itu ya Kalau gagal ya Tapi ini sudah berhasil Selanjutnya tinggal login saja Seperti biasa Sekarang sudah masuk di gamenya Kita cek di bagian map Apakah sudah masuk file datanya Ini dia mapnya sudah masuk semua ya Ini ada update 1 di range Lainnya masuk semua Sudah ada semua ya Kembali kita cek di skin Skin pakaian juga sudah masuk semua Jadi sudah berhasil 100% ya Jadi seperti itulah Cara memindahkan file Data game Ke folder android ya Mungkin cukup sekian video dari saya Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir Jika video ini bermanfaat buat kalian Jangan lupa share ke teman-teman kalian Supaya teman-teman kalian Mendapatkan informasi yang Seperti kalian dapatkan saat ini Sampai jumpa di video saya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya